Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang digulirkan DPR menjadi perhatian banyak pihak akhir-akhir ini. Para akademisi menolak keras dengan revisi terhadap Undang-Undang MK. Meski begitu memang sudah menjadi hak dari DPR untuk melakukan hal tersebut. Untuk pembahasannya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan mantan Hakim MK, Marwarar Sihaan. Selamat pagi, Pak Marwarar. Selamat pagi, selamat pagi. Pagi, Bapak. Pak, bagaimana tanggapan Bapak kalau nanti Hakim Konstitusi bisa ditarik kembali oleh DPR? Ya, ini suatu masalah yang sangat prinsipil secara konstitusi ya. Bahwa sebenarnya suatu penarikan setiap saat seorang Hakim Konstitusi sangat bertentangan dengan doktrin konstitusi itu sendiri yang dimaksudkan dengan independensi. independensi itu dijamin salah satunya adalah dengan masa jabatan yang tetap sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, penarikan di tengah jalan atau penarikan tanpa memenuhi syarat-syarat yang disebut Undang-Undang memang itu adalah secara universal dipandang sebagai suatu keinginan untuk mengintervensi independensi daripada MK itu sebagai suatu doktrin konstitusi yang sesungguhnya semua pihak berkepentingan untuk memelihara itu dan menjaga. Agaknya agak ganjil kalau Indonesia satu-satunya melakukan hal seperti yang telah terjadi di mana Hakim Aswanto itu masih dalam masa jabatan ditarik dengan alasan-alasan yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang yaitu yang disebutkan dalam Pasal 23 itu. Dan saya pikir itu merupakan suatu ancaman besar terhadap independensi peradilan itu. Saya kira demikian pertama. Oke, kemudian Arsul Sani kemarin sempat menyatakan kalau challenge-nya, tantangannya memang ada di sana. Bisakah evaluasi itu tidak mempengaruhi independensi? Menurut Bapak bisa tidak? Saya kira di mana-mana evaluasi itu berjalan, tetapi ini ada problem siapa yang melakukan itu. Maka secara konstitusional, DPR itu sama dengan pemerintah dan makam agung adalah lembaga pengaju saja yang menominasikan siapa calon-calon yang layak untuk diajukan sebagai Hakim Konstitusi. Nah, sebagai lembaga pengaju, maka itu bukan keputusan bahwa yang diajukan itu adalah orangnya, misalnya orangnya DPR, orangnya pemerintah, atau orangnya makam agung. Tetapi ini merupakan suatu sistem yang dianut untuk memperoleh suatu check and balance ketika proses pengambilan keputusan terjadi, sehingga lembaga-lembaga negara itu tidak, meskipun melakukan intervensi, tetapi masih bisa dilakukan check and balance, karena anggota DPR itu meskipun, apa ya, tanda kutip, dia membawakan suara dari DPR, pendirian dari DPR, tetapi masih ada dua lembaga negara lain yang mengusutkan 6 Hakim MK itu yang bisa membalance, menyeimbangkan apa yang menjadi pendapat daripada DPR itu. Oleh karena itu, saya kira kalau ada pun maksud-maksud intervensi seperti yang sudah kita lihat, tetapi itu masih belum merupakan sesuatu hal yang akan menjadi kenyataan kalau maksudnya untuk bisa menggulukan apa yang menjadi keinginan-keinginan dari DPR atau fraksi di DPR secara sendirian. Pak Marwar, kalau mau melakukan evaluasi, batasan intervensinya itu harusnya seperti apa? Nah, intervensi dengan satu evaluasi, sebenarnya dalam sistem kita, sebagaimana dia anut di dalam pasal 24 undang-undang dasar itu sendiri tentang komisi judisial sudah dibentuk, dan itu adalah bagian dari reformasi yang menginginkan, sebenarnya di dalam sejarahnya dia menginginkan pengawasan yang ketat, tetapi terakhir itu adalah bagian dari evaluasi. Secara universal yang terjadi di seluruh dunia, evaluasi itu ada, tetapi itu merupakan sesuatu proses yang dilakukan selama 5 tahun, merupakan catatan-catatan atau kalau saya katakanlah monitoring dan evaluasi terhadap kinerja, sikap, dan penampilan hakim konstitusi itu dilakukan, dan kemudian setelah 5 tahun, maka kemudian bisa dilakukan suatu apa yang dikatakan kesimpulan dari monitoring itu sebagai hasil evaluasi, bisa menghasilkan satu rekomendasi apakah seorang hakim itu layak atau tidak untuk diteruskan atau tidak. Tetapi yang melakukan itu bukanlah lembaga yang memiliki hak untuk mengajukan hakim konstitusi sendiri. Contoh yang konkret betul itu sebenarnya, ya di Amerika bagaimana Trump telah memasukkan atau mengajukan empat dan itu goal semua disetujui senat, hakim agung Amerika, tetapi dia tidak sama sekali pernah diadopsi atau diterima keinginan Trump itu untuk memenuhi keinginannya terutama sekali dalam soal perselisihan pemiliu di Amerika Serikat. ketika dia merasa dia pemenang. Jadi ini sama sekali tidak bisa dia tarik itu lagi, karena memang sekali sudah diusulkan, itu tidak lagi miliknya dia sendiri, tetapi milik rakyat Amerika berdasarkan konstitusi. Jadi, Pak Manwar yang harus dilakukan adalah monitoring berkala sampai ada rekomendasi nantinya di ujungnya. Kemudian ini juga kemarin Mahfud MD sempat mengatakan kalau hakim itu tidak boleh dicopot di tengah jalan. Pertanyaannya adalah, apa landasannya mengapa hakim itu tidak boleh dicopot di tengah jalan? Ya, karena memang sebagai jaminan daripada independensi itu, dikatakan bahwa masa jabatan hakim itu telah ditentukan dan dia boleh diberhentikan di tengah jalan hanya karena yang disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang MK itu, pertama, kalau dia, ya kalau dia meninggal dunia, ya apa boleh buat kan? Kedua, kalau dia meminta berhenti. Ketiga, kalau dia melakukan pelanggaran kode etik ataupun melakukan tindak pidana, itu semua boleh menjadi dasar di tengah jalan dia dihentikan. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang layak di seluruh dunia saya kira bahwa seorang hakim MK itu adalah seorang yang patuh hukum dan patuh kepada etik yang tertinggi. The highest standard daripada etik hakim itu tidak boleh dilanggar. Itu sebabnya pelanggaran etik di MK itu merupakan salah satu alasan untuk memberhentikan tidak dengan hormat. Di luar itu tidak ada sama sekali cara atau proses pemberhentian hakim pada masa jabatannya. Saya kira ini yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga agaknya ganjil, agaknya tidak layak dan melanggar konstitusi. Kalau di tengah jalan seorang hakim yang sedang memiliki masa jabatan ditarik apalagi dengan alasan karena misalnya selalu mengatakan atau membatalkan Undang-Undang yang dihasilkan oleh DPR padahal dia dari DPR. Karena itulah justru maksud daripada independensi itu bahwa dia tidak terikat kepada siapapun, kelompok manapun kecuali kepada konstitusi. Baik, jadi menurut Anda ini adalah agak ganjil dan melanggar konstitusi. Tapi kecurigaan apa yang Anda taruh di dalam upaya revisi Undang-Undang MK ini, Pak Marwar? Ya saya kira seperti yang sudah dalam info-info itu sebenarnya lepas daripada kita setuju atau tidak itu. Tetapi nyata memang ada maksud-maksud ya mempermudah keinginan-keinginan sendiri. Tetapi seperti saya katakan tadi, seandainya pun itu bisa, maka yang diusulkan baru hanya tiga orang. Dan tiga orang itu akan dicek atau dibalance oleh enam orang lagi. Sehingga dalam pengambilan keputusan di MK itu tentu suara terbanyak lima saja sudah cukup. Misalnya untuk tidak menerima sesuatu maksud-maksud tertentu kalau dicurigai ada di dalam proses pengambilan keputusan di MK. Oleh karena itu meskipun ini katakanlah kita tegaskan melanggar konstitusi, tetapi belum tentu ini boleh menjadi pintu masuk untuk meminta MK itu boleh mengabulkan keinginan-keinginan dari pihak tertentu yang boleh mengganti Hakim MK itu di tengah jalan. Saya kira demikian pendirian saya. Baik, jadi ada ancaman terkait dengan independensi Hakim MK kalau memang benar ini nanti direvisi. Terima kasih mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Marwarar Sihaan sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time.